Terima kasih telah menonton ASEAN Paragames itu tanggal 17 sampai 31 Juli 2022 di Solo Waktu sudah mepet, bulan Maret ini panitia mencari dana Dan melakukan persiapan pelatihan nasional yang disingkat PAKNAS Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming menyampaikan bahwa tim sudah berkoordinasi Dengan kementerian muda dan olahraga serta sudah dibuatkan anggaran Ketua NPCI Indonesia, Sini Margun berharap Indonesia akan jadi juara umum Karena sudah terbukti pengalaman sebelumnya Tempat pertandingan di Solo butuh renovasi supaya akses meningkatkan bagus dan nyaman Rencana memakai terminal Tito Nadi Solo Paragon untuk angkat berat Stadio Manahan Solo untuk Atlantik SRIWE DARI SOLO untuk panahan GORSRI TEK UNTUK untuk basket Arena Edukasi Intang Pari dan Gedung Olahraga Raden Masait untuk tenis meja Nanti ada 11 cabang olahraga yang ditandingkan Atlantik, Renang, Bulu Tangkis, Catur, Angkat Berat, Bochia Judo, Goal Ball, Tenis Kursi Roda, Penahan, Serebral Palsi Football, dan Basket Kursi Roda Dihadiri 11 negara ASEAN yang wilayah ASEAN Tenggara tapi Timur Leste belum resmi menjadi anggota Jumlah atlet disabilitas ada 400 orang Oke sekian informasi hari ini Terima kasih telah menonton, tetap menonton Kami Bijak ya Sampai ketemu lagi di Kami Bijak Terima kasih telah menonton